Hasto sebut Ganjar dan Mahfud akan dapat tugas baru dari Megawati. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan mendapatkan tugas baru dari Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri. Ia nanti akan ada penugasan-penugasan untuk Ganjar, yang diputuskan oleh Ibu Mega, kata Hasto dalam program Gaspol. Kompas.com Hasto tidak menyebutkan tugas apa yang diberikan kepada Ganjar. Namun, ia memastikan Ganjar tidak akan dicalonkan sebagai Kepala Daerah karena sudah dua periode menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Menurut Hasto, Megawati akan memberikan tugas kepada Ganjar karena kader PDP tidak boleh padam semangatnya. Kita diajarkan untuk tidak pernah padam di dalam semangat juang itu, Pak Ganjar juga memenuhi kualifikasi itu maka dicalonkan oleh Bu Mega, kata dia. Selain Ganjar, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD serta Andika Perkasa dan Andi Wijajanto yang masuk dalam tim pemenangan Ganjar Mahfud juga akan mendapat tugas dari Megawati. Hasto memberi sinyal bahwa Megawati membutuhkan sosok Mahfud yang berpengalaman mereformasi hukum serta dikenal sebagai tokoh anti-korupsi dan berintegritas. Kami juga memerlukan Pak Mahfud sehingga Pak Mahfud akan memimpin, misalnya nih, suatu lembaga yang berkaitan dengan perjuangan demokrasi yang berkedaulatan rakyat itu, kata Hasto.